Ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara di bumi Surijaya. Dengan bahan yang sederhana dan pembuatan yang mudah, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara. Bagi para penggemarnya, ayam kecap sudah jadi menu favorit. Ayam goreng yang empuk bercampur dengan lumuran kecap yang manis dan gurih. Menu ini menggunakan bahan-bahan seperti bawang goreng, cabai rawit, dan kacang goreng. Pembuatannya pun sangat mudah, mula-mula haluskan cabai rawit. Bawang goreng dan kacang menggunakan blender, tidak menjadi setengah kasar. Lalu masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian campurkan bahan lain seperti kecap manis dan air jeruk peras, lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, goreng daging ayam yang sebelumnya sudah dilakukan ungkep. Dengan goreng terlalu lama, angkat daging ayam tidak mengeras. Angkat daging ayam, lalu tiriskan. Masukkan ayam goreng ke dalam bumbu kecap, lalu aduk. Di atas piring saji, taburkan potongan cabai rawit dan tomat. Ayam goreng kecap yang lezat pun siap disantas. Ayam goreng kecap khas Palembang Desebut ayam kecap khas Palembang karena hampir di setiap acara-acara rajakan. Menu ayam kecap ini biasanya ada untuk melengkapi nasi minyak Palembang. Untuk ayam kecap Palembang ini sebenarnya simple masaknya juga. Itu hanya ayam yang diungkep, supaya ayam yang berasa. Terus kita campur dengan kecap yang sudah kita cik dengan bubuk-bubuk lagi. Bukan kecap. Rasanya gimana? Rasanya enak. Enaknya seperti apa diceritain? Enaknya seperti apa diceritain? Ya ayamnya terasa kecapnya. Lempuk gak? Lempuk. Ayamnya. Sering order sini atau gimana? Sering loh. Bila tak ingin repot, dapur kajut di Palembang menjual menu ini seharga Rp80.000 per kilogramnya. Yang meskali sedikitnya 30 posisi diminati pelanggan online. Ayam kecap jadi menu favorit untuk berbagai acara seperti hajat dan keluarga dan akikan. Menu ini juga cocok untuk makan bersama keluarga. Dari Palembang, Bambang, Irawan, Ainu, Semangat.